di usianya yang memasuki 3 minggu nah ini tanah panjangnya sudah terlihat ya sudah terlihat sudah mau pecah tunas ini nih daunnya ya ini sudah hijau sahabat ya ini sudah mau pecah tunas ya sahabat sebentar lagi wah sudah lama tidak ke pohon alpokat ini ya ternyata buahnya sudah pada besar sahabat ya dan tujuan saya ke sini adalah mencari entres untuk mendapatkan pohon sama persis dengan pohon ini ya sahabat ya buahnya sama persis dengan pohon ini seperti itu sahabat ya baik saya akan mencari entres dan akan melakukan sambung pucuk pada alpokat yang dari biji agar cepat berbuah ya sahabat ya apokatnya nanti seperti ini ya sahabat ya kalau dari dekat seperti ini buahnya sama persis seperti ini kalau saya ambil entresnya ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tadi sudah saya tunjukkan ya indukan dari pohon alpokat buat lokal yang buahnya super super lebat dan super jumbo ya dan ini saya sudah mendapatkan entresnya bisa terlihat dilihat ya bisa dilihat atau terlihat yang seperti ini nih memiliki mata tunas ini yang sudah mau pecah ya ini yang sering saya gunakan untuk menyambung pucuk agar anti gagal dan berhasil seperti sahabat ya baik tanpa menunggu lama-lama ya kita langsung saja menuju ke prosesnya ya tak kurangi saja daun-daunnya ya seperti ini dan nanti kita bisa menyisakan dan jangan sampai terkena ini ya ini adalah mata tunasnya mata tunasnya ada di ketiak-ketiak daun ya kalau alpokat Nah itu ya karena kita harus berhati-hati dalam melakukan pengurangan daun-daun nah kita sisakan hanya segini untuk membantu fotosintesis seperti itu ya ya oke ya kemudian langkah selanjutnya kita potong sedelim tersebut ya sahaja kita potong di sini nah kita buat tak kebawah tengah saja nah nah sudah dipotong ya sudah terlihat ya kemudian kita belah tengah seperti ini nah biasa saya gunakan 2 cm seperti ini ya 2 cm saja masuk cukup ya kemudian langkah selanjutnya kita merapikan si entres atau patang atas tersebut seperti ini menjadi lansip atau huruf V ya nah sudah ya selanjutnya oke sekali tinggal kita melancarkan nah seperti ini oke bisa terlihat sudah rata rapi ya ini bisa dikatat bisa disaksikan atau disimak ya sudah sangat rapi dan kemudian adalah kita melakukan pengikatan nah kita ikat saja oke ya ikat ya oke ya bisa terlihat mengikatannya ya nah bisa ke bawah lagi nah seperti ini kemudian kita menguncinya boleh menguncinya ya kalau sudah diikat ya nah oke tinggal kita melakukan penyungkupan penyungkupan saya menggunakan plastik setengah kilo ya seperti ini dan tidak lupa kita mengikatnya ya oke ya nah kita diamkan di tempat yang beduh kita perkenaan jalan matahari selama kurang lebih tiga minggu ya tiga minggu ya nah saya akan tunjukkan di usianya yang memasuki tiga minggu nah ini tanda panjangnya sudah terlihat ya sudah terlihat nah sudah mau pecah tunas ini ini daunnya ya ini daunnya sudah sudah hijau sahabat ya ini sudah mau pecah tunas sahabat sebentar lagi ya sebenarnya ini sudah bisa kita buka ya sudah bisa kita buka namun dari setempat yang reduh seperti itu sahabat ya kalau belum yakin jangan dulu jangan dulu dibuka ya biarkan saja ini sampai benar-benar keluar daun mudanya seperti itu sahabat ya oke ya sampai jumpa di video selanjutnya video udah terbaru tentunya sahabat ya oke semoga bermanfaat salam petani makhluk semoga bermanfaat untuk menambah wawasan atau menambah ponalpokat yang kita punya menjadi banyak seperti itu sahabat ya oke sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh